Pemain burung sewaktu burung waktu itu on fire dan kan kalau kita beli burung pasti tanya kapan mabungnya, oh burung ini burung baru, wah itu jelas, kita menang banyak nantinya, kalau burung itu jelas, kalau udah burung kok ngeluarkan, ya kalau cililin mungkin itu udah jadi satu murai batu gak ada cililin itu gak gurih ya, tapi kalau udah murai batu bisa bawakan gereja, itu disenguk banget tuh, iya. Terima kasih. Saya mau ngomong soal rawatan Om, untuk Sugali kemarin dengan Sugali sekarang itu ada perubahan gak? Kalau rawatannya gak ada, cuma materinya memang satu kamar itu diisi sama delapan burung sekarang. Apa aja itu? Suara kayak gerejanya itu tadi bawa dari Indegom? Dia gak mau kalau Masteran suara berat kalau Sugali, beda dengan Pangestu. Oke. Jadi dia tipikalnya kalau Pangestu minta Masteran yang posisinya di luar kamarnya baru dia bisa masuk. Tapi kalau Sugali wajib satu kamar sama dia baru bisa masuk. Oke, oke. Beda, beda versi. Temen-temen itu ya, itu pemilihan Master itu juga kalau, ya sebenernya gini pengertiannya, burung dalam masa mabung yang penting kita pengondisiannya bener mungkin satu dua materi masuk. Iya. Ya. Kalau pengondisian bener. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi, kita tahu tuh, dasar di burung kita, eh burung kita itu tipe kalau suaranya nada tinggi, kristal, atau dia kasar, bulat, gitu ya. Itu harus dibedakan. Iya. Nah, sebenernya kita acak pun random. Iya. Toh, ya saya gak tahu ya kalau di tempatnya Om Roni sekolahnya bagaimana. Iya. Ya, nanti kalau ada ini temen-temen ya waktu insya Allah nanti saya hadir di tempatnya Om Roni kita lihatlah ya mas sekolahnya bagaimana gitu ya. Nah setahu saya sekolah burung itu kan prasmanan. Iya. Random semua. Biar burung yang memilih. Artinya dia memilih dengan tipe kal suaranya. Iya. Dan kalau temen-temen menanyakan Om Sanda burung saya ini tipe roll apa tipe pukul terus pilihan lagunya seperti apa. Saya lebih kecocok tipe kal suaranya. Jadi itu yang akan lebih gampang masuk dan kita ini kan sekarang main burung dituntut untuk main dengan durasi panjang. Ya. Paling tidak 10 menit ya. Iya. Nah di 10 menit itu kalau burung itu memang bagus pakai burung asli semua. Ya kan. Ya. Cililin asli hidup. Ya. Itu suara berat kan ya. Ya kalau burungnya memang istimewa di waktu dia mengeluarkan itu tetapi harus jeda sekian menit. Menit. Kan ya percuma. Benar. Lebih enak mungkin entah itu suara MP3 kah atau suara serindit mungkin ya. Ya. Karena serindit itu kalau dia cocok nih memang suaranya kan adanya tinggi. Dia bisa masuk lebih enteng disitu kan sama-sama nembusnya sebenarnya. Ya benar. Cuman mungkin kalau kasar kerasnya mungkin beda. Cuman kalau di lapangan yang penting juri itu denger ya kan. Cicit 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 cicit. Wah mana burungnya. Cicit cicit cicit. Oh itu burungnya. Cicit cicit cicit. 38. Cicit cicit cicit. Bonus. Wah udah. Tinggal nunggu durasinya gimana. Ya. Oke lah. Gitu aja teman-teman ya. Thank you loh Om Sanda. Oke. Ini sudah sempat mampir ke Kopdar SMM jauh-jauh dari Tulung Agung. Suatu kehormatan lah. Bisa bertemu langsung dengan beliau. Ya pengennya. Pengennya memang kalau gak ada kesibukan sih Om ya. Pengennya bisa silaturami kemana-mana. Iya. Aslinya gitu ya. Dan saya paling senang. Maka saya katakan tadi. Terima kasih untuk Om Roni. Ya Om Roni udah mengedukasi teman-teman juga. Ya dengan adanya Om Roni. Mungkin orang yang tadinya bermasalah di burungnya. Akhirnya menemukan jawabannya. Iya. Yang tadinya orang-orang sempat putus asa nih. Iya. Saya banyak belajar dari Om Sanda yang senior ini. Beliau ya banyak mengedukasi lah. Ya kita sama-sama belajar lah ya. Yang jelas gimana kita pertahankan dunia kicau. Kicau. Iya. Kita pelihara dengan baik. Karena kalau ini dipelihara. Ya yang jelas nanti akan sepi. Dan mungkin banyak berdampak pada orang banyak ya. Benar. Mungkin. Wah banyak itu pokoknya. Iya. Bahkan untuk mungkin joki-joki juga lain pasti kedampak nih. Iya kan. Ya mudah-mudahan didoain aja. Dan diupayain lah diusahakan untuk dijaga dunia kicau ini sebaik mungkin. Supaya tambah ramai. Benar. Iya. Iya. Thank you so much Om. Sudah. Terima kasih sukses terus ya. Iya. Sukses terus Om Sanda. Sukses dan selalu. Ramah ya orangnya ya. Senang bisa ketemu beliau ini. Gue meter nih sampe An. Thank you. Thank you. Sukses selalu. Sukses. Nama sekolahnya apa Om? Sarikat Boarding School Pak. Iya.